Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Di sini kakak akan mengajak adik-adik belajar tentang barang-barang yang ada di kamar mandi Apakah kalian tahu apa saja barang-barang yang ada di kamar mandi? Yang pertama, bak mandi Bak mandi adalah sebuah tempat yang digunakan untuk nampung air Yang kedua, keran air Keran air adalah sebuah benda yang digunakan untuk mengalirkan air ke dalam bak mandi Yang ketiga, shower Shower atau pancuran adalah sebuah benda yang digunakan untuk menyemurkan air ke tubuh kita Yang keempat, petap Petap atau tub berendam adalah sebuah tempat yang digunakan untuk berendam Yang kelima, wastafel Wastafel adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mencuci tangan Yang keenam, cermin Cermin adalah sebuah benda yang digunakan untuk bercermin Yang ketujuh, sabun Sabun adalah sebuah benda yang digunakan untuk membersihkan badan kita dari kuman Yang kedelapan, sampo Sampo adalah sebuah benda cair yang digunakan untuk membersihkan rambut kita Yang kesembilan, sikat gigi Sikat gigi adalah sebuah benda yang digunakan untuk menggosok gigi kita Yang kesepuluh, pasta gigi Pasta gigi adalah sebuah benda yang berfungsi untuk membersihkan mulut dan gigi kita dari bakteri serta mencegah gigi berlubang Yang kesebelas, handuk Handuk adalah sebuah benda yang digunakan untuk mengerintang badan kita setelah mandi Yang kedua belas, kloset Kloset atau kakus adalah sebuah tempat yang digunakan untuk buang air besar Yang ketiga belas, tisu Tisu adalah sebuah benda yang digunakan untuk menggelap tangan setelah kita gigi tangan Nah, itulah barang-barang yang ada di kamar mandi Sekian dulu ya Terima kasih Sampai berjumpa lagi Dadah 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 Terima kasih.